Plaster yang sangat bagus, buat jadi lebih kecil. Wow, satu paket plaster multiwarna. Amy taruh di tasmu untuk jaga-jaga. Mereka sedang mengobrol di taman seluncur. Datanglah, Sonic. Dia ingin berseluncur. Hei, teman-teman. Oh, ini rahasia, tapi akan kuberitahu. Dia kekasihku. Sonic ingin mengesankan mereka dengan trik keren, tapi gagal. Bagaimana menurutmu? Ah, hari yang buruk. Sonic, aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku ada plaster. Oh, kepalaku. Oh, terima kasih, Amy. Sonic jatuh cinta kepadanya. Wow, cincin-cincin beterbangan. Ini tantangan bagi Sonic. Landah kita mulai membuat kerajinan. Kawat itu dibentuk menjadi tulisan, Maukah menikah denganku? Waktunya mengelas huruf itu. Dia pasti akan suka. Ada yang terjadi di kedai kopi ini. Hari yang menyenangkan. Amy sedih dan sendirian. Pasangan bahagia di mana-mana. Kau mau sesuatu? Tidak, terima kasih. Sayang, maukah menikah denganku? Oh, tentu saja aku mau. Oh, itu mengharukan. Kapan Sonic menyadari aku juga mau menikah dengannya? Wow, dia menunggang kuda. Amy, buket ini untukmu. Oh, ini berat. Sonic, kau tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Sayang, maukah jadi istriku? Oh, aku mencintaimu. Tentu aku mau. Potong sedotan jadi beberapa bagian. Ambil kertas busa. Dudukan kita hampir siap. Pasang tiangnya. Treadmill membuatmu bugar. Sonic sedang makan camilan enak. Dia bersantai dengan sayap ayam. Lalu dia tertidur. Pernikahan sebentar lagi. Tunggu, kau perlu ini. Oh, terima kasih. Ini terlalu cepat. Aku ada ide. Aku selalu berlari cepat dengan cincin. Kerja kerasku terbayar. Oh, kondisiku sempurna. Terima kasih pada Lalilu dan treadmill. Ini paket. Buat burung. Buat ekor. Bulu biru, paru kuning, dan cakar. Flicky selalu senang untuk menemanimu. Amy, hari ini pernikahanmu. Ayo bersiap-siap. Oh, aku mau tidur. Minumlah secangkir kopi. Kau akan bangun. Terima kasih. Ini membantu. Ayo coba bajunya. Wow, kau sangat cantik. Ayo pasang pita dan jepit rambut. Sangat indah. Oh, aku terlambat. Tunggu kerudungmu. Kubawakan sekarang. Semuanya sempurna. Aku sangat senang. Terima kasih. Terima kasih. Kau teman sejati. Aku harus pergi. Amy, buketnya bagaimana? Kau harus membawanya. Saatnya pernikahan. Aku harus pilih kain untuk gaunku. Kuambil semuanya. Tambah korset rendah. Ini akan jadi sangat indah. Pita diikat menjadi simpul. Sarung tangan panjang. Kerudung yang lebih panjang. Jepit rambut dan coker. Semua siap untuk perayaan kita. Amy akan tampak keren. Dia terburu-buru. Wow, kau punya apa? Kursi harapan. Siapa yang mau mengetahui nasib? Duduklah, Nona. Pikirkan keinginanmu. Akan jadi nyata. Oke. Kami mengundangmu untuk mencoba produk baru. Trampolin terbang. Lihatlah. Wow, coba lihat. Ini menyenangkan. Yay. Oh, aku merasamu. Aku harus minum. Limun segar. Tolong berikan segelas. Tentu, ini dia. Aku sudah lebih baik. Terima kasih. Wow, kau cantik. Selamat untuk pernikahanmu. Aku benar-benar lupa. Harus lari. Ambil kain merah. Jiplaklah pola hati. Waktunya gunting. Jahit keduanya. Tambah sedikit awan. Siapkan sayapnya. Hati ini terinspirasi oleh cinta. Oh, aku hampir lupa cincin kawin di atas bantal. Kita rencanakan semua. Amy benar-benar terlambat. Oh, di mana pengantinku? Jangan khawatir. Pengantin selalu seperti ini. Jam berapa sekarang? Oh, aku datang. Di mana tunanganku? Apa dia kabur? Amy. Sonic. Mereka akhirnya bersama. Mereka pun berdansa. Maaf, aku mengganggu. Waktunya bertukar cincin. Begitu mereka ingin menyentuh bantal, bantal pun terbang. Bagaimana pernikahannya? Akanku ambil. Aku dapat. Sonic, kenapa begitu besar? Aku tidak tahu. Tidak masalah. Aku bisa perbaiki. Kami nyatakan kalian sebagai suami istri. Wadah dilapisi warna perak. Isi belahan bola dengan plastisin. Rekatkan ke wadahnya. Robot bergerak di atas roda. Tambahkan tombol. Beberapa detail. Asisten robot akan selalu membantu. Sonic dan Amy sedang istirahat dari acara pernikahan. Amy, lama tidak bertemu. Kau baru menikah? Iya, lihat cincinku. Wow, selamat untukmu. Asisten robot ini membersihkan semua dengan sempurna. Tapi sensornya tidak bekerja dengan benar. Bunga ini baik-baik saja. Moda pembersihan objek terdeteksi. Oh tidak, robotnya rusak. Batu, singkirkan batu. Ah, tolong! Dia berusaha menculik istriku. Tidak apa-apa, aku mematikannya. Sonic akan selalu melindungi istrinya. Kelas hari ini membosankan. Seorang siswa menemukan permen karet di meja. Lalilu, apa akan berguna? Tentu berguna. Bungkus bagian bawah kue. Yang kedua warna pink. Tetesan glasir. Hiasi dengan taburan. Kue pengantin ini tampak lezat. Para tamu menantikan kuenya. Lihat yang kupunya. Silakan, jangan malu-malu. Wow, itu indah. Ini harus dipoto. Sayang sekali untuk memakannya. Ayo berdansa. Acara pernikahan berjalan lancar. Sayang, kenapa di sini? Ayo ke studio kami. Beri potongan rambut baru. Lancip seperti landak. Campur biru sempurna. Bersihkan wajahnya. Gambar wajah baru. Celana oranye. Sonic dan Amy punya bayi. Ayah sedang menjaga bayi landaknya. Sayang, kami kembali. Bayi kita menangis. Oh, diamlah, sayang. Marilah, nak. Kakak menghibur adiknya. Anjing menghibur anak-anak. Hei, sayang. Ayo belajar jalan. Lihat yang bisa kulakukan. Ayo makan camilan. Keluarga landak itu sangat bahagia. Pahlawan kita datang dengan motor. Perubahan gaya untukmu. Oh, rambutku jadi gelap. Gunting beberapa potong kain bifleks merah. Masih ada yang kurang. Dr. Eggman memakai baju hitam dengan detail merah. Pakaikan sepatu. Dia siap menjadi penjahat. Sonic menghilang dari radarku. Aku kehilangan arti hidup. Aku akan membuat kopi. Oh, percuma saja. Mainan popit? Tidak. Ini omong kosong. Aku mau berenang dalam kolam yang empuk. Kabar terkini. Sesuatu yang aneh terjadi di kota. Subyek berwarna biru ditemukan. Dia bergerak dengan sangat cepat. Itu adalah Sonic. Jubahnya berubah jadi pakaian bertarung. Aku tangkap kau. Ayo temukan dia. Siapa yang sembunyi di kotak? Bentuk wajah baru. Buat rambut menonjol dari modelian. Tambahkan mata. Sonic Mini siap untuk berpetualang. Yahuhu! Tingkat keseruan sedang tinggi. Mereka melihat cahaya petir. Hei, kau siapa? Mereka jelas tidak bisa mengejar Sonic. Dia cepat sekali. Tidak mungkin bisa menangkapnya. Hah, dia sudah dimotor. Semoga beruntung. Kemana dia pergi? Potong wadah menjadi dua. Pasang lampu LED merah. Kaki plastik dibentuk jadi melengkung. Tambah detail glitter. Sonic tidak bisa sembunyi. Aku melengkapi bengkel dengan baik untuk alasan. Aku harus membuat alat untuk melacak landak yang cepat itu. Apa yang aku butuhkan? Ayo cari di internet. Drone sudah jadi. Hei, dokter. Aku diciptakan untuk melayanimu. Aku menunggu perintah. Temukan Sonic bagaimanapun caranya. Ayo, terbanglah. Objek terdeteksi. Kena kau. Aku akan segera menghancurkanmu. Ubah kertas busa merah menjadi visor kecil. Buat tongkat bisbol swakarya. Tambahkan nama pribadi. Sekarang Sonic punya perlengkapan sendiri. Dia menyukai bisbol. Sonic berada di lapangan. Akanku tunjukkan kelas master padamu. Landak bermain sendirian karena tidak ada yang bisa mengejar pukulan kuat itu. Aku cuma bisa main dengan diriku. Tapi aku selalu punya lawan hebat. Lipat sampul berkilau. Ini kumpulan kertas. Bahkan atribut ajaib butuh panduan pengguna. Dokter memesan manual kristal. Naga Johnny, portal pengiriman. Ini paketmu. Kau cepat sekali. Terima kasih. Baiklah. Apa kau siap? Ayo, pindah ke studio. Lampu. Kamera. Halo. Ayo mulai buka paket lagi. Aku punya benda menarik hari ini. Aku persembahkan panduan kristal ajaib. Ini benar-benar benda legendaris. Oh, wow. Apa yang kau baca? Hmm, menarik sekali. Sukai video ini dan berlangganan saluran kami. Akan banyak video membuka paket. Sudah selesai. Aku lelah. Sonic tumbuh besar. Mari ubah boneka lama menjadi landak yang cepat. Buat tekstur dengan lem. Kita akan lihat wajah yang tidak asing. Gambar tekstur bulu di tubuhnya. Lihat yang dia rencanakan kali ini. Ada acara apa ini? Ternyata Sonic ikut serta balap lari. Ehm, para atlet ini agak aneh. Ini balapan. Ini balap lari sesungguhnya. Sonic bisa makan es krim sambil berlari. Dan menyampaikan hal tentang dirinya. Si landak tidak menyadari putaran yang dia lewati. Yahoo! Sonic dapat hadiah utama. Itu baru bakat lari. Haha, bagus. Peserta lainnya jauh dari hasil balapan. Papan seluncur tua tiba di bengkel Lalilu. Papan seluncurnya dihiasi dengan logo Sonic baru. Wow! Dan turbin apa ini? Wow, kau tidak bisa mengejarku dengan papan ini. Anak-anak membanggakan trik mereka di taman. Hei, kalian siap melihat papan seluncur superku? Ya, apa yang keren dari itu? Nanti kau lihat sendiri. Papan seluncurku. Tidak istimewa. Hmm. Tapi mereka langsung berubah pikiran. Wow, itu menakjubkan. Papan seluncurnya melayang di udara dalam mode turbo. Tolong beri kami tumpangan, ya. Ini mudah bersama lebih menyenangkan. Stik kayu dipakai untuk treadmill. Kertas busa sebagai karpetnya. Kawat bengkok sebagai pegangan. Hiasi treadmill itu dengan stiker. Ayo buat rekor baru. Sonic tidak kehilangan kekuatannya setelah menjadi manusia. Apa yang bisa membuatku sangat lelah? Cobalah, Barbel. Ini melelahkan bagi pemula. Ini terlalu sederhana. Oh, astaga. Treadmill terbaru ini bisa membuatmu lelah. Hmm, menarik. Sonic naik ke atas treadmill dan menyalakan kecepatan maksimum. Oh, ini yang kubutuhkan. Bagaimana dia bisa? Keren sekali. Kau pasti berkeringat. Kau perlu handuk? Oh, mudah. Kau yang lebih butuh ini. Ha, ha, iya. Aku akan bawa treadmillnya, oke? Buat roti sosis dari Modelliat. Sosis Modelliat. Lapisi makanan ini dengan cat akrili. Siapa lagi yang lapar? Silakan beli camilan yang lezat ini. Seandainya aku bisa ngemil sekarang. Hmm, roti sosis yang lezat. Aku mau beli. Akhirnya aku bisa nikmati makanan lezat. Dan tidak ada yang menggangguku. Ah, ini kau lagi? Kembalikan makan siangku, payah. Terima kasih camilannya. Lezat sekali. Bentuk potongan styrofoam lebih kecil agar seperti tuas kendali. Tambah pinggiran kertas busa bergliter dan penyangga bundar. Tambah logo ikonik di sudutnya. Lewati beberapa level. Owl adalah gamer yang maniap. Jangan main lagi. Sekarang giliranku. Phew, setidaknya aku bisa kalahkan Sonic. Dan tiba-tiba ada yang menepuh undang si dokter. Siapa itu? Owl, siapa tadi? Kau lihat sesuatu? Tidak ada siapapun. Apa-apaan itu. Kau boleh terus bermain. Robotnik harus diawasi dengan seksama. Halo, sayang. Ubah boneka ini menjadi Amy Rose. Warnai ini untuk pemodelan. Model jarum. Amy punya hidung yang rapi dan senyum yang manis. Tambahkan cakar putih. Bayi Amy sangat mengemaskan. Ibu dan anak berjalan-jalan di taman. Bersenang-senanglah, ibu akan kembali. Wow, ini dibuat untukku. Ups, aku merusak semuanya. Ya ampun, bagus alatnya selalu bersama denganku. Terlalu gelap. Nah, ini bagus. Lebih bagus yang pink. Sempurna. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tempat baru ini luar biasa. Kau punya bakat, sayang. Ini es krim. Terima kasih, ibu. Keluarkan sisa slime-nya. Singkirkan kelebihannya. Cat warna putih. Kau butuh sekotak jelly bean. Tinggalkan bawahnya. Mangkuk toilet ditutup kertas busa. Banyak hal kecil yang lucu. Pom-pom. Pembersih pipa. Tambahkan sayap. Temui flamingo. Ini contoh yang baik untuk si kecil. Sayang, waktunya ngemil. Satu sendok untuk ibu. Ayo kita jalan-jalan. Kau harus terbiasa dengan piskot. Tidak, aku mau bermain. Ah, ini loker. Akanku sembunyikan mainanku. Tidak, sayang. Itu bukan untuk mainan. Bagaimana aku menjelaskannya? Aku tahu. Flamingo akan mengajarimu. Ayo kita beri dia makan. Sedikit susu. Dan kue. Wow. Sekarang giliranmu. Kita berhasil. Seorang bayi sembunyi di cincin emas. Bersihkan riasan lama. Gambar mata hijau. Pengiriman bahan. Uleni modeliat. Penata gaya sangat hebat. Tambahkan telinga. Gulunglah sosis modeliat. Gadis kecil yang bergaya. But merah melengkapi penampilannya. Cincin bergemerincing. Emi semakin tua. Toko perhiasanku pasti mengesankan semua orang. Satu cincin, satu dolar. Di mana klienku? Hore, klien pertama. Selamat datang. Wow, cincin keren. Ayo ambil semuanya. Terima kasih untuk pembeliannya. Oh, apa ini? Halo, kami dengar tentang cincinmu. Boleh kami beli? Oh, tidak. Semua sudah terjual. Tunggu, akan ku ambil lagi. Panik, bantu aku. Aku perlu kumpulkan banyak cincin. Tidak masalah. Ayo lari. Apapun untuk tamu kami. Layanan hebat. Sonic, lihat semua uang ini. Potong beberapa kucing lucu. Tambahkan styrofoam. Wow, nuansa yang bagus. Bagian belakangnya dihiasi kertas busa. Rak dipasang di antara kucing. Rak imut ini akan menghiasi kamar. Sayang, ibu bawa camilan. Oh, berantakan sekali. Bersihkan kamarmu, baru kau dapat camilan. Tidak ada camilan sampai kau membersihkan kamar. Oh, aku akan secepat kilat. Nyalakan mode turbo. Ibu, sudah selesai. Kerja bagus. Simpan hadiahnya. Sisanya di atas meja. Hei, ini terlalu tinggi. Oh, lihat aku. Akanku taruh bantal. Oh, terlalu rendah. Berpikir, Emi, berpikir. Oh, aku ada ide. Aku akan ubah rak ini menjadi tangga. Bagus. Oh, kueku. Yummy. Aku sangat suka makanan manis. Giliranmu menjadi Emi dengan senang hati. Duduklah. Ayo ubah rambutmu. Hapus riasan lama. Warnai kulitnya. Halo. Penata gaya mengatur pakaian. Gaun yang indah. Pergelangan tangan memakai cincin. Wow, robot yang keren. Sekarang Emi remaja yang mengemaskan. Hari ini kita punya topik baru. Dengar baik-baik ya. Ibu akan jelaskan rumus yang rumit. Emi sedang melamun. Aku di Pesta Rock. Band favoritku. Kami mengundang penggemar setia ke atas panggung. Ayo kita nyalakan semangat ini. Ini kemenangan. Emi, bangunlah. Kau bersama kami, pemimpi. Oh, iya, Ibu Smith. Maaf. Anjing ini membawa bahan untuk kerajinan. Buat jam dengan tombol. Arloji duduk dengan nyaman di tangan. Dan waktunya bergerak mundur. Emi pulang dengan membawa nilai buruk. Aku perlu menyelinap ke kamarku. Oke, aku bisa melihat media sosialku. Ibu tidak akan tahu. Sayang, apa kabar? Apa? Nilai yang buruk. Oh my God. Ups, memundurkan waktu. Emi dari masa lalu belajar dengan giat. Wow, aku dapat nilai A+. Gadis yang pintar. Ibu bangga padamu. Halo. Ayo jadikan Emi dewasa. Buatlah cetakan. Tonjolkan pinggang dengan ikat pinggang. Gelang emas di tempatnya. Wow. Pakaikan stocking. Emi Rose yang cantik sudah dewasa. Pahlawan kita menjadi pelatih anjing. Hai teman-teman. Datang padaku. Berbarislah di tempat. Kita akan belajar bagaimana melewati penghalang dengan rintangan. Ayo mulai. Hooray. Korgi berhasil. Bagus sekali. Sekarang buldog. Ups, tidak berhasil. Aku akan bantu. Sobat, naik ke punggungku. Wow, tinggi sekali. Itu rekor. Sekarang tangkap cincin. Kami suka cincin. Kerja bagus semuanya. Aku bangga pada kalian. Kotak plastik plus roda. Ayo cari tahu diameternya. Palu diberi warna merah. Pilihlah benang. Palu Piko-Piko adalah asisten setia Emi di pekerjaan rumah tangga. Aku suka barang diskon. Aku beli gambar yang bagus di galeri. Di mana harusku gantung? Tidak di sini. Dan di sini tidak muat. Oh, dinding kosong. Di sinilah tempatnya. Palu, ayo bekerja. Ups, aku berlebihan. Halo. Aku beruntung punya tetangga seperti ini. Apa ini milikmu? Maaf, ku jatuhkan paluku. Nikmati harimu. Oh, cantik sekali. Gulunglah kertas. Lalilu, tolong. Motif garis-garis seperti ini pasti lebih bagus. Hiasi wadah kita dengan logo. Saatnya mulai memasak. Sayap dilapisi tepung roti. Hmm, enak. Wadah penuh makanan. Halo semuanya. Ayo rayakan hari makanan. Juri kita adalah Robin. Senang bertemu kalian. Ayo makan. Siapa yang akan dapat makanan? Temui peserta pertama kita. Aku suka popcorn. Bagaimana dengan si pirang menawan ini? Hai, aku Christina. Baiklah, silakan duduk. Aku suka sayap. Oke, sekarang ayo kita mulai. Siapapun yang menyelesaikan lebih dulu, dia menang. Semoga berhasil. Hei, apa ada sayap lagi? Aku lapar. Fenomenal. Kita punya pemenang. Semuanya adil, wadahnya kosong. Selamat untukmu. Nafsu makan seperti ini layak dapat sertifikat tunai. Aku dibayar untuk makan camilan lezat. Kompetisi impianku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.